iya request coba tutorial formasi untuk semua klub kuat bertahan dan menyerang oke pokoknya formasi yang cocok untuk semua tim dalam bertahan dan menyerang oke punya dan pasti menang nah ini ikuti taktik formasi yang aku terapan ya teman-teman kebetulan ini aku pakai Arsenal lagi disamain aja teman-teman kenapa saya pakai formasi 433 karena 433 ini menurut saya yang paling balance atau seimbang dalam menyerang dan bertahan bahkan sering bisa menciptakan goal membangun serangan itu dari bawah nah disini dari defensesnya itu udah frontline pressure artinya ketika menyerang kita press dari depan jadi sebisa mungkin kita meminimalis lawan untuk memegang bola berlama-lama dan kita memiliki amunisi kuat yaitu counter-attack teman-teman itu yang bisa saya terapkan dan sangat mumpuni diimbangi dengan advance ini advance strategi ini dimana nanti ada target main teman-teman jadi fokus ke situ sehingga bola yang datang langsung meluncur ke arah depan jadi teman-teman bisa menyamakan strategi informasi detail detailnya seperti di video ini ya teman-teman jangan sampai ada yang terlewat silahkan dilihat dulu nanti lanjut ke pertandingan nah disini enaknya teman-teman ketika kita bertahan namun kita bisa merebut bola dari depan karena pressing kita dari depan dan ini membuat lawan tentu saja grogi teman-teman bahkan di tengah pun mereka tidak bisa berkutik karena pemain kita sangat rapat dengan tiga gelandang kita bisa mengatur kapan harus bertahan dan menyerang dengan cepat nah seperti ini teman-teman di press dari side of the press dia akhirnya kembali ke keeper untungnya keeper grogi dan saya dapat bola dan macro teman-teman hohoho keren sekali ini tidak terduga sih teman-teman tapi minimal ini terlihat kita bisa nge-press sampai ke keeper nah ini dia dan inilah saatnya kita melakukan serangan dari bawah teman-teman nah disini kita menyusur dari kiri dari back kiri naik ke tengah ketengah kita masih bisa utak-atik bulai teman-teman karena kita kompaknya lumayan tinggi dan dekat nah makanya serangan balik begitu cepat hingga lawan itu kaget lalu langsung aja dengan target band kita crossing dan macrot lagi kawan-kawan bagaimana terbukti bukan nah silahkan dicoba kawan-kawan dan strategi formasi untuk all team dalam bertahan dan menyerang dengan sangat hebat nanti tulis di komentar ya bagaimana kalian mencoba strategi ini ciao fatah bersikira antena lagi dek eming dan tertemu lagi di konten-konten baginya Bapak bersikira